Intro Intro Fido Saragu Yusri Lissamahindra adalah kader Almarhum Muhammad Nasir Pendiri dan ketua partai Majlisuro Indonesia Masyuri Kalau ini pilihan profesionalnya Kita bisa memahami Yang terjadikan kita pahami sekarang Ada antusiasme lingkungan partai Yang seolah-olah juga akan memberikan suara kepada Pak Jokowi Pertanyaannya adalah Apakah karena Bung Yusril Masuk sebagai pengacara Atau memang ini aspirasi yang tumbuh Di kalangan orang-orang PBB sendiri Setelah Kalau kita memandang ya Hampir kurun 4 tahun terakhir ini PBB seolah-olah berhadapan keras dengan Pak Jokowi Sebagai partai Betul Itulah yang tadi saya katakan Ketika menjawab pertanyaannya Pak Jayadi Politik itu tidak bisa Benci Benci Suka Tapi politik itu harus realistik juga PBB kan punya kepentingan Dua kali pemilu PBB hancur total Tidak punya perwakilan Satupun di DPR Tidak ada menteri Pejabat apapun dari PBB Dan saya dipilih kembali Menjadi ketua umum PBB ini Menggantikan Pak MS Kaban Setelah 10 tahun beliau memimpin partai ini Dengan tugas adalah untuk Menyelamatkan partai Dengan indikator Yaitu adanya fraksi PBB kembali di DPR Jadi saya memang realistik untuk mencapai itu Dan saya melihat diantara kemungkinan-kemungkinan ini Ya Apa yang harus saya lakukan Tentu kita harus kampanye Memperkuat basis PBB Basis pemilih PBB Tapi kan kita tahu sama tahu juga Bahwa Pemilu ini tidak semata-mata Ditentukan oleh mereka yang milih Tapi mereka yang ngatur yang milih itu Sedikit banyaknya punya pengaruh juga Pemilu ini tidak semata-mata Ditentukan oleh mereka yang milih Tapi mereka yang ngatur yang milih itu Sedikit banyaknya punya pengaruh juga Karena kita belum Terusaha di demokrasi Ini catnya Belum nanya Silahkan catnya